Di Telantas, Polda, Banten dan Korlantas, Mabespori, saat ini masih melakukan penyelidikan terkait dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 75 Tol Tangerang Merak. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan terjadi akibat truk pengakut cairan kimia, jenis asam sulfat tersebut mengalami pecahban dan kehilangan kendali hingga menyeberang ke jalur lain dari arah berlawanan. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi juga telah melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk memeriksa tiga unit kendaraan yang terlibat kecelakaan. Jika ditemukan adanya kelalaian yang menyebabkan kecelakaan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka dalam kasus kecelakaan ini. Pada kelanjutan daripada penanganan kasus kecelakaan lantas ini, jadi tadi kami secara komprehensif membahas dengan instansi terkait. Kalau secara kasat mata kita melihat bahwa dua kendaraan itu baik trek yang memuat bahan berbahaya tadi, bahan kimia tadi, H2S4, maupun juga dari bus yang di mana di dalamnya terdapat korban satu yang meninggal dunia, memang secara kasat mata penyidik, kami melihat bahwa tidak lagi alam. Kecelakaan maut yang menewaskan satu orang dan melukai 28 orang ini terjadi di kilometer 75. Salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan merupakan truk tangki yang membawa muatan cairan kimia yang cukup berbahaya. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.